Halo teman-teman semua, hari ini adalah hari istimewa karena kita akan menggunakan firman Tuhan sebelum kita menggunakan firman Tuhan, hari kita berdoa Allah pilihan di surga, berikanlah kami kepentingan dari imamu di dalam kami yang mendengarkan merenung firmanmu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, amin kawan-kawan kekasih, rendangan kita terambil dari dunia 1 ayat 5-8 pilihan dipanggil dan diutus sebelum aku membutuhkan engkau dalam rahimah dunia aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguruskan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa maka aku menjawab ah Tuhan Allah, kesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda tetapi Tuhan berkirman kepadaku janganlah katakan aku ini masih muda tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi dan apapun yang ku perintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan janganlah takut kepada mereka selalu aku menyatai engkau untuk melepaskan engkau belikianlah firman Tuhan kawan-kawan, yang mengikita adalah aku dileherkan untuk menjadi berkat nabi Yeremia adalah seseorang yang istimewa bagi Tuhan karena nabi Yeremia sudah dibentuk dan tetapkan menjadi nebinya Tuhan sangat yakin bahwa nabi Yeremia mampu melayani mampu melayani Tuhan kepada bangsa-bangsa dan menjadi berkat kawan-kawan semua yang menarik disini adalah di saat Tuhan merasa yakin memutus Yeremia menjadi berkat tetapi Yeremia sendiri tidak yakin ialah juga takut jika tidak pada berbicara tapi Tuhan meyakinkannya janganlah takut sebab aku menyatai engkau kawan-kawan semuanya terpakses bukan hanya Yeremia sangat istimewa di mata Tuhan menjadi berkat tetapi aku, kamu, dan semua anak IPKP sangat istimewa di mata Tuhan walaupun kita masih muda dan belum pandai berbicara jangan takut kawan Tuhan akan mengajar kita dan menjadikan kita jadi pelayannya dari sekarang sampai kita dewasa kawan-kawan itu terpakses apakah kamu masih takut? apakah kamu masih ragu? jangan takut kawan jangan ragu kawan seperti nabi Yeremia menjadi berkat karena Tuhan menyatainya bagi jujur aku dan kawan-kawan semua jangan takut Tuhan menyatai aku, kamu, dan semua anak IPKP dilahirkan untuk menjadi berkat jika nabi Yeremia mampu menjadi berkat kepada bangsa-bangsa maka kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita manusia ayah kawan-kawan, ayah sobatku kita semua pasti bisa jadi berkat dari sekarang sampai kita tua karena kita dilahirkan untuk menjadi berkat kawan-kawan kita semua pasti jadi berkat amin kawan-kawan kawan-kawan ku untuk menutup renungan ini mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga terima kasih untuk renungan yang telah kami terima ajari kami Tuhan seperti nabi Yeremia yang mencari berkat bagi banyak orang hanyalah doa namun di dalam Yesus Kristus kan berdoa dan bersyukur amin selamat menikmati